Jangan lupa like, share badan mengarah filantropi Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera untuk kita semua, peace with you all. Biasanya di organisasi pemimpinan rebutan untuk maju ke panggung, ini rebutan untuk tolong yang lain maju ke panggung. Dan kali ini saya kalah karena Pak Franky waktu filantropi festival yang lalu yang di depan. Tapi anyway, saya tadinya protes, tapi saya pikir pesannya Pak Franky itu adalah bahwa filantropi itu satu paket dengan ketulusan dan ikhlasan. Saya tadi cari bahasa Inggrisnya itu apa itu, susah. Filantropi is one package with sincerity and one. No, good deeds is what we call this event sebagai festival kebajikan atau festival of good deeds. Dimana kami mencoba untuk menerapkan juga dan melaksanakan juga prinsip-prinsip filantropi yang tidak gampang untuk ditur. Tapi, semuanya saya ingin menyapa dulu yang terhormat Bapak Prof. Bambang Jodhuboro yang mewakili Bapak Presiden Bupik Indonesia sekalian memberikan pada kita arahan inospeech mengenai SDGs. Pak Bambang itu sudah sangat memotong soal SDGs while sleeping, while pulsing his eyes, he can speak about SDGs perfectly. So, his letter handbook, Pak Bambang Jodhuboro, exactly the right person to represent the president of our presentation. So, we're very grateful of Lupa. So, that's why we share with him, with Yulissa, and Anitra. So, I also want to say hello to my dear friends here, ya, dari Pak Javier Briggs, dari Vice President dari Ford Foundation, tentu dengan Saudara Alex Irwan, representative, regional director dari Ford Foundation, my dear friends, Lisa, Anita, and Susan Siskel, yang adalah bidang-bidang dari Kehimpunan Perlantropi Indonesia, sekarang jadi Perlantropi Indonesia. So, that's good. Okay, thank you, Susan, and make sure to be dengarin baik-baik apa yang diserotan. Tentu saya juga sangat berterima kasih, Pak Agus Susanto, dan the whole gang, coba, the whole gang, the whole gang, the whole gang, silahkan. Ini kenapa saya juga tak beliau berdiri, karena, is it though, karena ini mereka juga menunjukkan bahwa filantropi is another, is one package, antara kedenawanan dan kerelawanan. Eee, apa, apa, generosity and kerelawanan, filantropi. Dan mereka akan memberikan bukti konkret, dan bahwa kita filantropis dan relawan tidak bisa dipisahkan banyak sekali. Kejadian-kejadian, bencana, dan lain-lain yang tidak bisa tanpa relawan, dan mereka memberikan ketetapan, menurut di butungan bagi para relawan kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi festival ini adalah suatu event yang ingin menampilkan pameran dan forum Jadi baik pameran di atas dan forum di bawah penuh dengan informasi, dengan inovasi, dengan juga kaya dengan pengetahuan dan juga kaya dengan inspirasi Tidak mungkin Anda tidak terinspirasi dengan mendengarkan orang-orang yang bicara di sini maupun yang terpameran di atas Tapi kami yang mengawali filantropi sejak awal itu tidak habis tahunnya mengenai betapa besarnya kelajuan filantropi Indonesia Hal-hal yang tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu ketika kami memulai ini sekarang itu ada Dan kami sangat appreciate juga dengan tumbuhnya banyak millennials yang betul-betul membuktikan kepercayaan kami bahwa tidak perlu tumbuh kaya atau tumbuh atau tua untuk menjadi filantropis Tapi kamu bisa berseris pada saat apapun Jadi please take a close to the brilliant years here Upstairs and out there Dan saya harapkan bahwa bisa di... Bisa diperoleh inspirasi Dan karena ini adalah festival kebajikan I will urge you to go up and here to choose Jangan tidak hanya di sini tidak ke atas Karena banyak sekali, seperti saya bilang, kesempatan-kesempatan untuk kita semua juga Bukan hanya bersama-sama dan melakukan menikmati festival filantropi Tapi juga melakukan shopping filantropi, shopping kebajikan Banyak di sana program-program yang bisa terhukum Kecil, besar, tidak masalah Tapi anda menjadi bagian Semua, beserta tamu-tamu nanti anak-anak SMA yang akan datang juga Kami dorong untuk bisa ikut berapa perhubungannya Jadi ini adalah proses edukasi bersama Terhadap soal kekeratan yang memang sudah diakui dunia Penelitian terakhir dari KAF Itu menyebutkan Indonesia adalah dalam World Giving Index Yang bahwa sekarang sudah nomor satu loh Susan Can you imagine? Ya, dulu kita nomor dua sesudah Sekarang Indonesia ya Dan memang itu dengan asal ditunjukkan Dengan unprecedented besarnya dukungan filantropi Untuk panu dan gombok Belum pernah sebelumnya sebegitu besarnya Saya minta untuk dilihat, belum sempat Kami mau tahu berapa besarnya dukungan filantropi Untuk bencana-bencana itu Sama bisa dilihat di sini Tapi yang lain itu enggak Dan yang terakhir juga ada satu Pratasa yang kami sangat apresi Kerjasama dengan PT SMI Sarana Multi Infrastruktur Dengan Kemudian Keuangan Untuk mengaligit Peguai filantropi dan punya usaha Untuk membahas berbagai pilihan mekanisme Dan instrumen pembiayaan Proyek dan program penting Untuk mempercepat pencapaian SDGs Salah satunya adalah SDG Indonesia 1 Yang merupakan Sebetulnya Anita Ini adalah inisiatif dari Ministry of Finance Dan semua pembiayaan Untuk mempercayai Untuk mempercayai Dan pembiayaan Dan pembiayaan Dan pembiayaan Sekarang Anda akan mendengar Dengan daerah-daerah lain Jadi Tanpa memperpanjang lagi Saya ingin ucapkan Terima kasih banyak Untuk semua Kehadiran anda anda Terima kasih banyak Untuk semua Kerja kelas anda anda Dari malam Sampai Larut Masih pada Garesin Pameran Yang sangat saya harapkan Untuk anda sempat lihat Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Organisasi filantropi Yang membantu sesama Itu tiap kali tiap tahun Selalu bertambah Baik dalam jumlah Maupun dalam kualitas Dua tahun yang lalu Kami membuat Festival semacam ini Sekarang ini Jauh lebih Bagus kualitasnya Dan lebih banyak lagi Dan juga Variasinya Dan kerjasamanya Juga makin baik Menurut kami Filantropi Dan bisnis itu Bisa sangat Membangun sinergi Dengan pemerintah LSM Perguruan Tinggi Untuk pencapaian SDGs